PAUS PILOT Dengan rincian di desa Gending 1 ekor, di perairan desa Gejukan 2 ekor, dan desa Pesisir 28 ekor, sedangkan PAUS yang mati berjumlah 11 ekor. Upaya penyelamatan terhadap ikan PAUS yang masih hidup telah membuahkan hasil dengan dikembalikannya hewan mamalia dengan nama latin Globicefala macrorincus ke perairan dalam. PAUS-PAUS tersebut sudah tidak tampak lagi di pinggir pantai, sementara terhadap PAUS yang mati terus dilakukan penelitian, salah satunya dari tim Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. PAUS-PAUS Zakiya Ya, Fera, apakah hingga saat ini sudah diketahui apa penyebab pasti, kenapa PAUS ini terdampar dan juga penyebab kematiannya? Ya, penelitian ini masih terus dilakukan terhadap PAUS yang mati dengan dilakukan nekropsi atau pembedahan yang dilakukan oleh kedokteran hewan Universitas Erlangka Surabaya dan juga Universitas Udayana Bali. Dan untuk dugaan sementara bahwa kematian ataupun terdamparnya PAUS ini dikarenakan koloni mamalia ini mencari makan dan akibat perubahan cuaca. Upaya penyelamatan PAUS yang terdampar di perairan Pantai Utara Desa Pesisir Kecamatan Gending, Kabupaten Propolinggo terus dilakukan. Sejumlah relawan dari Universitas Erlangka Surabaya dan Universitas Udayana Bali berusaha mengembalikan mamalia dilindungi ini ke tengah laut dengan didorong secara manual. Upaya ini tidak mudah karena kondisi PAUS sedang stres, kibat terlalu lama terdampar di perairan dangkal. Di sekujur tubuh PAUS jenis pilot bersir pendek ini juga ditemukan banyak luka gores yang diduga karena mereka terjebak ke dalam hutan bakau. Hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab terdamparnya puluhan PAUS ini. Dugaan sementara karena koloni ikan PAUS ini sedang mencari makan atau karena faktor cuaca. Kita cuma mengecek apakah benar dia matinya emang murni karena kelelahan atau emang ada sakit kemudian dia menepi gitu. Itu cuma kita mengecek itu aja, membela sampling dari yang mati-mati. Sementara terhadap beberapa PAUS yang mati, tim relawan yang terdiri dari pengawas sumber daya kelautan perikanan atau PSDKP, Balai Pengawasan Sumber Daya Pesisir Laut, Kementerian Perikanan, beserta mahasiswa kedokteran hewan mulai melakukan penelitian. Pada tahap awal, petugas melakukan pengukuran terhadap tiga bangkai PAUS pilot kemudian dilakukan nekropsi atau pembedahan postmortem. Pembedahan dilakukan untuk mengambil sampel organ dalam, untuk diteliti penyebab kematian hewan mamalia laut ini. Pembedahan di bawah perak, sekarang proses nekropsi untuk mengetahui penyebab kematian. Kalau penyebab terdamparnya, kemungkinan dari salah satu yang mati ini memang sudah ada yang sakit. Jadi kemungkinan yang sakit ini menepi yang lain pada yang ikut sepertinya. Nasibat tampilnya pada PAUS, kekerabatannya sangat. Diketahui jumlah PAUS yang terdampar mencapai 32 ekor dengan rincian. Di peradaan desa Gending, 1 ekor. Di peradaan desa Gejukan, 2 ekor. Dan di desa Pesisir, terdapat 29 ekor. 10 ekor ikan PAUS telah mati, sementara 17 ekor lainnya sudah dikembalikan ke tengah laut. Dari Probolinggo, Rudy Ulhak. Terima kasih telah menonton!